Halo pemirsa, di depan saya sudah ada 2 buah MOSFET 7N65 ini yang biasa dipakai di TV Polytron USLIM dan juga di speaker aktif Polytron XBR ini yang ini MOSFET normal, sedangkan yang ini MOSFET yang rusak, rusaknya short oke saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengecek MOSFET ini yaitu dengan menggunakan skala x 1 kOhm seperti kita ketahui di probe ini, sebenarnya saat di skala pengukuran resistor ini mengeluarkan tegangan, namun yang terbesar ini di x 1 ya di x 1 sekitar 3 volt lebih dengan ampere yang lebih besar sementara di x 10 sekitar 3 volt dengan ampere yang lebih kecil dan di x 1 kOhm, ini tegangan kurang dari 3 volt dan amperenya lebih kecil lagi dan untuk tegangan positifnya ada di probe hitam sementara tegangan negatif ada di probe merah dan untuk mengecek MOSFET, untuk pin kaki MOSFET yang pertama ini adalah pin gate atau gerbang, dan yang kedua ini pin drain sementara yang ketiga pin short yang pertama kita lakukan seperti mengecek transistor karena ini adalah MOSFET N channel maka probe hitam kita letakkan dulu di gate seperti ini sementara probe merah kita sentuhkan bergantian pertama di drain jarum tidak bergerak harus tidak bergerak ya kita pindahkan untuk probe merah ke short dan jarum pun tidak boleh bergerak namun setelah itu sebenarnya ini sedang memicu gate ya karena ini gate kita picu dengan tegangan kurang dari 3 volt disini maka kalau MOSFET ini normal antara drain dan short akan terjadi hubung singkat selanjutnya kita cek apakah terjadi hubung singkat oke terjadi hubung singkat ini probe hitam di drain dan probe merah di short lalu kita balik ya hubung singkat kita balik lagi tetap hubung singkat ya nah disini drain dan short hubung singkat dikarenakan gerbang atau gate nya tadi dipicu dengan tegangan ya melalui probe hitam lalu bagaimana untuk mengembalikannya atau menutup kembali gate supaya tidak hubung singkat antara drain dan short kita sentuh gate nya dengan menggunakan jari ini di posisi probe hitam di drain kita sentuh maka jarum akan bergerak ke kiri oke kita saksikan dan setelah jarum bergerak ke kiri kita lepaskan seperti ini disini tidak terjadi lagi hubung singkat kita lihat ini probe hitam di drain dan probe merah di short namun setelah kita balik ini disini akan bergerak lagi jarumnya ya kita balik probe merah di drain dan probe hitam di short ya bergerak nah setelah itu kita balik lagi tidak bergerak seperti itu untuk mengecek mosfet end channel bekerja atau tidak bukan seperti ini saja ya tapi kita picu seperti tadi cara ini untuk mengecek mosfet yang rusaknya tidak short karena saya pernah mengalami kasus untuk mosfet di cek tidak jebol namun tidak bisa bekerja yaitu saat kita picu seperti ini di drain dan shortnya tidak mau terhubung poinnya urutannya adalah kita picu dulu dari langkah pertama seperti tadi dan setelah selesai maka yang bergerak hanya saat probe merah di drain dan probe hitam di short seperti ini ya selain itu tidak bergerak sedangkan ini adalah mosfet yang rusaknya jebol atau short maka kita letakkan probe dimanapun akan bergerak ini sudah jebol oke semoga bermanfaat